LPK Balindo Paradiso mewisuda 212 mahasiswanya yang dilangsungkan di Denpasar. Wisuda ke-15 Balindo Paradiso ini bertujuan menciptakan tenaga kerja profesional terdidik dan kompeten di kapal pesiar guna menghadapi persaingan masyarakat ekonomi global. Menurut Ketua Yayasan Balindo Paradiso, Wayan Kawan Setiawan dengan meningkatnya volume permintaan tenaga kerja dari perusahaan kapal pesiar MSC, Mediterranean Shipping Company yang berkantor pusat di jenewa Swiss. Fiat yang berkomitmen untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas, terutama penguasaan bahasa Inggris sehingga bisa bersain dengan tenaga kerja dari negara lain. Sarana-prasarana di Balindo Paradiso telah memadai dan distandarkan oleh MSC Cruise. Para mahasiswa telah tepat bersekolah di Balindo Paradiso, di mana Balindo Paradiso dibawa naungan recruiting agency yang langsung berhubungan dengan user pemilik MSC, yaitu Bali Paradise Citra Dewata. MSC sampai tahun ini telah memiliki 15 unit kapal pesiar, 450 unit kapal kargo yang beroperasi di seluruh dunia. Pada tahun 2020, MSC direncanakan akan memiliki 20 unit kapal pesiar, sehingga sangat luas kesempatan untuk mekerja di kapal MSC. Untuk Balindo Paradiso yang berminat itu 80 persen sudah kita tempatkan. Ya, di samping, kita mulai tahun 1998 mensuplai tenaga kerja. Sudah puluhan ribu yang kita tempatkan, dan sampai tahun ini per tahunnya 2.300 malah lebih untuk tahun lalu, dan tahun ini saya targetkan 2.500. Dan tahun ini juga secara mendadak juga dimintain tenaga kerja perempuan. Memang dulu bar, restoran, housekeeping perempuan, tapi sekarang sampai kok, laundry, ya, itu minta perempuan. Agak susah diwali mencari perempuan. Kita dapat sih, cuman tidak sebesar apa yang mereka minta gitu. Sementara Direktur LPK Balindo Paradiso, Kadek Hendra Juli Hartawan menjelaskan, meski krisis ekonomi tahun ini melanda hampir di semua negara, pihaknya tetap bisa mengirim pekerja ke MSC. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama dengan mahasiswa untuk terus belajar, agar siap menjadi tenaga kerja yang mempunyai kualitas tinggi. Terutama dalam penguasaan basa iris, basa lainnya, serta bidang lain sesuai posisi yang akan dilamar. Profesionalisme di dalam lapangan kerja tersebut akan memantapkan peran serta positif setiap orang dalam usaha pembangunan dan pengembangan masyarakat menuju kesejahteraan. Hal tersebut di atas merupakan tujuan dari Balindo Paradiso, yakni melalui proses pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang berkualitas para lulusan Balindo Paradiso menjadi individu yang dicertas tangguh yang siap memasuki dunia kerja industri pariwisata dengan etos kerja profesional yang sesungguhnya. Jurusan yang diwisuda kali ini yakni jurusan D2 Butler berjumlah 20 orang, D1 Dining Room Cabin Steward 133 orang, D1 Cook Class sebanyak 14 orang, dan Bar Class sebanyak 45 orang. Sedangkan lulusan terbaik sebanyak 4 orang ditentukan masing-masing jurusan. Alit Setiawan